Sebuah gudang penyimpanan serbuk kergaji di desa Purwasari, Garawangi Kuningan, terbakar pada Sabtu malam. Api pertama kali diketahui warga setelah menyaksikan kepulauan asap pekat di sekitar gudang. Petugas mengerakkan satu randis ke lokasi hanya dalam waktu 11 menit. Warga yang cepat membuat laporan membuat kebakaran berhasil dipadamkan di gudang seluas 900 meter persegi tersebut. Kebakaran mengakibatkan kerusakan bangunan mencapai 49 meter persegi dari total luas gudang. Pemilik bangunan mengaku serbuk kergaji disuplai untuk pabrik tahu sebagai bahan bakar. Diduga kebakaran terjadi karena puntung rokok yang dibuang sembarangan dan menyulut serbuk yang mudah terbakar. Petugas mengaku kendala selama pemadaman adalah banyaknya kerumunan warga yang ingin menyaksikan. Padahal, hal tersebut dapat membahayakan warga, yakni resiko terkena air, tekanan tinggi, serta terhimpit selang.